Yang pertama salah satu core business di SS itu trading ya, salah satunya, apapun jenisnya. Jadi hari ini sebenarnya bukan hanya berhasil kita, kita sudah PKS dengan PT. 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 Investana untuk supporting air mineral juga kan. Kita jualan ke kantor, jualan ke mitra-mitra kita, ke masyarakat, pertokohan dan sebagainya. Nah di beras itu kepentingan beras itu yang pertama, kita ingin beras kualitas premium subang itu brandnya. Itu tidak bisa teman-teman dari kebubatan yang lain yang minimati. Kita tahu kita lumbung padi nasional, lumbung padi Jawa Barat, dan kita tahu di lapangan bahwa beras subang itu berubah level. Ketika diambil oleh Cianyur, diambil oleh kebubatan-kebubatan yang lain, dan Jakarta sekalipun. Ya, hampir beras sindramayu subang rawang sebetulnya. Nah kita ingin punya brand yang bagus itu, dan beras yang kualitas bagus itu harus dilimati dalam sumbang juga. Nah kepentingan Pak Bupati membuat surat edaran terkait dengan beras ISN itu adalah salah satu uji. Uji coba kita dengan label yang bagus, dengan kemasan packaging yang modern. Kita ingin ISN kita juga punya, menimati beras terbaik yang ada di subang. Dengan label yang memang kita punya, ISN ini. Kita sedang persiapkan itu semuanya. Tidak haram sepikir BUMD kita jualan, tapi tidak dengan pasar yang sama dengan yang lain. Akan boleh uji, di toko modern kita, kemasan-kemasan beras premium, nyaris itu tidak ada yang asli subang. Bukan nyaris, bahkan ANSI 100% bukan ISN. Nah kita ingin masuk ke sana. Tapi pengenalan yang lebih awal, kalau BUPATI kita sering berkoordinasi, kita ingin seperti PUD, apa, PUD STATENYA Jakarta itu kan untuk perusahaan BUPASA, ISN, EGOWI, PEMASANAKAT Jakarta, ya mereka sudah. Terima kasih sudah menonton!